hai 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 oke ya not bad lah untuk hotelnya kita family soalnya mah apa ya lumayan bukan sih kalian kan orangnya ya lumayan guys oke not bad langsung ngomong-ngomong nanti nanti ayah langsung kamar kita dulu ya 9-18 saya kenapa kita jadi satu pak 9-18 iya bersih sih ya nggak bau-apok biasanya kan ada hotel yang kayak bau-apok gitu guys masuk ini nggak bau-apok plus pasti banget tuh lantainya juga dan aku dapat pojokan guys coba kita lihat kayak gimana dalamnya woi besar woi ternyata besar guys eh sandal lepas dulunya eh besar ya ini kamar mandinya ini kamar utamanya woi gila guys ada yang back on ini ruang kamu lapor pencah makan pantrynya bagus kamar satu full AC semua kamar mandi luar nih guys ini bisa lihat ya ini kamar utamanya yang lebih besar lihat teman-teman bisa lihat ya dan ada wc-nya juga disini jadi wc-nya ada berdua guys closetnya berdua ini tembus juga dari kamar sini harga 1,5 guys per malam ini worth it banget sangat worth it guys nggak bohong lihat nih teman-teman view-nya mantap sih teman-teman nggak mengecewakan sih kalau ini top suka sih teman-teman beneran nih bersih banget mereka berdua-dua napi dan bersih banget asik ya wah next mungkin misi lagi nih ini kita mau renang kita mau renang guys katanya reklam renangnya cukup besar mau ajak anakku renang tapi nggak tahu kayak gimana let's see ini ini kita lupa kamar kita di pojokan oke tunggu ini ayo mau pipis mbak mau pipis yaudah bukannya langit pada yuk kita renang let's go kita renang full kan modanya full kan nggak tahu nih kamar yang dilantut berapa makanya kita cari dulu berapa ya kamar renangnya ada berapa satu semua mumpul di lantai satu guys kayaknya rame sih ini ini kita lihat dulu ya kita coba kayak gimana saya lihat saya lihat saya lihat saya lihat saya lihat ya ada 3 beset loh ya mbak ya oh rame banget guys rame ada 3 beset loh mbak pelan-pelan lumayan guys playgroundnya ya rame tapi bukan yang rame parah gitu lah kalau merantangnya dingin ya mau main nggak sabir sabir mau renang nggak oke sih harusnya gimana lagi penuh ini dingin banget sih ini dingin dingin banget anginnya juga kenceng itu ada kayak golf mini gitu ya guys kok kayaknya seru ya ya kayaknya golf kayaknya besok deh aku main pagi nih guys kayaknya seru itu guys main golf mini dulu kan sempet populer ya cuma sekarang udah nggak populer justru rame banget tapi nggak mau aku cari yang disini yang nggak terlalu rame ya oke let's go kita renang dulu Max oke nah ini guys kita renang dulu guys ya oke bye guys nanti kita lihat malam mau kemana oke dingin Max Max dingin Max itu nggak apa-apa safir weh dingin guys dingin banget sungguh nih uh itu kayak salah satu kamarnya disana guys oke lah worth it lah ini guys menurutku worth it banget untuk harga segini ya kalau teman-teman yang family cuma sekitar 200 ribuan mantap lah oke guys tiang hai dadah 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 Max dadah dadah capek guys kita renang sampai jam berapa ini anak-anak udah selesai dari tadi ini dingin banget say ini dingin banget ini mau kembali ke kamar han eh ke kamar guys salah guys sampean ini mau kembali ke kamar nanti kita lihat nala mau makan apa ya kuliner apa kira-kira oke bye guys oke guys jam 7 kita ini mau keluar pergi makan kayaknya kita mau deket-deket aja jadi deket hotel itu ada antara makoya atau mbok Sri tapi dari review itu banyak enak mbok Sri yaudah kita makan coba ini mbok Sri kita keluarin mobil bentar terus kita jalan jalan seberang paling 10 menit guys cuma keluar nyebrang belok kiri gitu udah sampe ya ini kita lihat tempat makannya kayak gimana oke guys kita cari makan akhirnya naik mobil aja walaupun deket cuma capek kayaknya guys sekarang ini juga dari parkiran cukup jauh jadi kita naik mobil kita cari makan di warung mbok Sri apa gitu guys ini punya anak aku ini enak oke kita lihat ya restorernya enak gak ya gak pernah sih aku belum pernah nyoba disana oke kita mau makan malam disana guys ini rame guys masih rame jadi 4 jam segini memang libur soalnya lumayan ya parkirannya guys oke jauh dulu guys cari makan bye ini guys aku makan di warung mbok Sri gak tau ya ini enak apa enggak aku juga first time ini untuk pertama kali kita mau lihat kayak gimana rasanya oke itu buat aku kita coba parkirannya enak sih guys karena salah satu faktor penting menurutku sebuah resto atau hotel itu adalah parkiran so dan apapun makanan sebagus apa tempatnya kalau untuk parkir mobil aja susah orang pasti males banget bakal makan disana teman-teman ini parkirnya cukup luas ini rame ini gede banget ini teman-teman bisa lihat ya ya sini gak apa-apa sih sini teman-teman aneh ya Surabaya belum ada kayak gini jadi kayak tengahnya tuh semi-semi outdoor gitu guys lebih aman sini aja ya pasok ini satu tempat gini besar-besar sih embe makan banyak makan banyak orang keluarga gitu guys oke kita lihat menu-nya teman-teman ini guys menu-nya di di warung boksri kayak gini menu-nya gak terlalu banyak sih tapi kayaknya lumayan sih gak tau makan apa masih bingung kita lihat ya agak bingung juga makan apa oke kalian bisa lihat ya menu-nya ya nanti teman-teman di pause aja standar lah teman-teman kayak gurami apa itu dia langsung masakan gurami itu full sauce 5 ayam gorengnya 20-25an tergantung pepesnya 20-an udangnya 80 sambalnya ada yang 15-20 ini untuk minumnya oke kita coba ya tunggu ya pipenya enak gitu ini berada juga gak ya ha ini guys aku pesen ini apa ya tau telur agak lucu sih nodel tau telurnya terus ini ayam gorengnya ya ini ayam bakarnya teman-teman kecil sih ini 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 udangnya ya kayak gitu loh guys mirip-mirip ya nanti aku review ya setelah dari sini karena agak rame guys kalau dari porsi sih udah kelihatan ya teman-teman ya ini sedikit banget jauh dari Surabaya nanti kalau untuk rasa nanti aku kabar ya oke oke ini apa ini ini terong terong penyet terong tekan gini ini gurami ya gurami bakar ya iya nah kelihatan agak besar guraminya aja guys ini guys tempatnya besar banget sampai sana lihat ini tambah malam tambah rame gila ini ada tempat mainan anak-anak lumayan membantu mana trampolin ini ada kayak pijet-pijet pijet-pijet untuk kaki-kaki itu yang gak berani ini mana ini istri pemain sama anak aku guys oke sih tempatnya nyaman banget sih aku suka dan kalau teman-teman mau tanya kok gimana makanannya aku bisa kasih nilai 9,5 bersepuluh untuk rasa teman-teman ayam gorengnya the best ayam bakarnya the best teman-teman kalau kesini harus pesen gurami bakar manis pedas wah gila guys aku pertama kali itu agak kurang yakin untuk gurami biasanya soalnya kalau resto-resto kayak gini ya biasanya itu dia kurang pintar untuk mengolah guraminya ketika suatu resto itu gak pintar mengolah guraminya biasanya guraminya kayak bau tanah teman-teman tau gak kayak bau tanah lah rasanya ada kayak bau tanah jadi gak enak gitu agak amis ini gak guys bahkan the best gak kerasa itu kalau-kalau itu gurami teman-teman enak bumbunya merasuk banget sedep kurin nendang nonjol udah lah ini jauh banget kalau daripada yang tadi siang aku makan domplang lah ini enak banget dari aku pesen tahu juga enak semua mbak aku yang makan papa aku memekku istriku semua suka semua ini ada satu lagi favoritku udang telur asin ya wah gila teman-teman sama nasi putih siangat-angat gila dimakan keringan gitu sama bumbunya sama capek potongnya aduh enak guys bener-bener enak jadi kalau teman-teman suka telur asin tapi yang gak terlalu asin jadi dia itu telur asin tapi teksturnya agak lebih kemanis teman-teman jadi manis-manis tapi ada asinnya gurih-gurih wah top lah oke jadi kalau untuk rasa 9,5 x 10 cuma untuk porsi aku bisa bilang ya 7,5 x 10 karena ayamnya kecil banget ayamnya kecil mungkin kalau untuk aku yang badan besar gini harus 2 istriku aja 1 lah kenyang jadi aku coba tahu telurnya enak juga teman-teman 8 x 10 tahu telurnya cuma anak tahu telurnya dikasih krupuk jadi aku harus beri sendiri karena kalau murki kalau makan kayak tak kecel tahu tek atau gado-gado itu krupuk itu wajib sih teman-teman aku gak bisa makan kayak gado-gado tahu telur tahu tek tempat krupuk itu ada something wrong gitu jadi totally enak banget ya guys cuma yang kurang porsinya itu aja sih rasa enak tekstur enak semua enak tempat nyaman walaupun ini gak ada asin kayaknya tapi karena bener-bener outdoor ini di batu hawanya dingin banget guys di dalam aku suka banget bisanya cantik gitu ya kayak kuno-kuno tapi vibe-nya enak gitu guys untuk sama keluarga ini bayangin keluarga dateng soalnya di sini top lah untuk rasa enak kecepatan pelayangnya juga joss ornya rama-rama baik-baik dan harganya ya standar lah ya cuma memang kalau udang agak mahal 80 ribu dapat cuma mungkin 6 potong tadi tapi lumayan besar ada tepungnya mungkin mahal ya semua sekarang guys overall aku ngerekominin ini warung bosri oke thank you guys nanti abis ini gak tau minta pulang capek ini udah jam setengah sembilan temen-temen oke ini masih namanya aku main oke guys next nanti kita lihat kuliner apa lagi besok oke guys toko guys jujur guys ini salah satu konsep yang cukup temerlang sih jenius sih dia kasih wah anak-anak sama kayak trampolin namanya ini anak-anak triak-triak dari tadi sesama temen-temen dan mungkin jadi kalau kita ketemu temennya ada anak-anaknya anak-anaknya itu bisa sama yang mbak-mbaknya atau susternya yang bagian memang jaga anak-anak yang keluarganya itu bisa ngobrol-ngobrol enak anak-anaknya gak bosen juga karena mereka juga bisa main-main nanti mereka selama main-main anak-anaknya lapor makan selesai jadi bisa tempat buat nongkrong lah mau keluarga mau bisnis oke banget disini menurutku ya oke guys ini cuma pendapatku aja ya temen-temen ya nih guys ya makanya disini mobilnya bagus-bagus Venturer favorit Innova itu gak ada Innova G kayaknya kereta Alphard Foxy itu ada Nissan temen-temen Hyundai Innova Innova semua nih temen-temen ya Toyota semua ini Avanza Brio itu punya kita Fortuner Innova sana ini Fortuner juga temen-temen temen-temen bisa lihat ya dari satu parkiran kita aja bisa bilang brand Toyota memang menguasai di segala kondisi segala situasi temen-temen ya hidup Toyota oke temen-temen ini aku cuma share dikit lah emang parkirannya juga cukup lebar oke nah ini guys kalau temen-temen mau tahu habis berapa ini 662 ya oke lah temen-temen ya harganya memang kalau harganya gak terlalu mahal cuma yang mahal kayak tau goreng sedikit 20 ribu itu yang lumayan mahal gurami 100 ya oke lah ambal terong sedikit cuma 20 itu aja yang mahal sih total oke lah temen-temen 625 oke cuma puas banget makan sini iya guys kita pulang dulu ya udah lelah iya guys jam segini akhirnya udah gak usah kemana-mana kita kumpul keluarga sama keluarga rame-rame semua disini ame banget mimiku sama-sama semua disini kumpul di family yang besar soalnya kumpul-kumpul disini papa ku lagi mandi istriku juga lagi siap-siap pakai baju tidur capek banget oke ini mau quality time guys biasa lah taban lagi kan orang kota ini quality time-nya ya pas kayak gini-gini di hotel bareng-bareng gini temen-temen ya oke sampai ketemu besok ya guys bye hari pertama dan selesai ini guys menampakannya happy banget ya guys ya kalau bisa kalau bisa kayak gini lihat nih lucu banget guys jadi cuma liatin kondisi suasana kayak gini barang-barang keluarga itu udah the best lah gak ada lagi oke guys bye ini guys baru bangun jam 7 lebih kita liat ya view di ruang tamu gila sih guys view-nya gak tau kemarin kan sore soalnya ini guys view-nya tapi ya view-nya ya terus ini ada balkonnya guys lihat nih guys uh dingin banget hawanya jam 7 ini dingin banget asik uh segar banget guys nih liat nih memandangan gunung kayak gini ampun temen-temen liat nih udah memanjakan di mata sih ini temen-temen beneran udahlah ini hotel worth it banget orangnya baik-baik juga pelayanannya joss bersih terus aku gak nemui kayak misalkan di lorong tuh kayak bau apa lah apa kan ada kan biasanya kalau gak bersihan hotel tuh bau apa bau gak enak dan lain-lain ini gak bersih harum masuk pertama kali ngaman mandi juga harum dan lain-lain gila ini guys liat nih guys waduh liat-liat gunungnya bersih banget ya langit-langitnya kayak gak ada polusinya kalau di Surabaya udah langitnya gak bisa sekelirin nih temen-temen ini kan daerah tak tinggi sih sama pegunungan mantap ya kita mau santai-santai dulu gak tau mau kemana ini ini aku lagi santai-santai di ruang tamu ini temen-temen aku lagi makan kita beli nasi pecel gocek aja tadi ya nasi pecel ini apa bubur bubur ayah gak tau oh keropok oh pecelnya gak pake gak pake aneh sih iya itu nasi pecel sama kawal oke kamu gak jaga sakir enggak gak usah katenon kita coba guys oke guys jadi kita jam 12 через 2.12 check out ini udah panggil bellboy belum dateng dan kayak kita pulang ini tempat makan bentar lah dimana terus abis itu kayaknya langsung pulang oke lumayan lah guys ya hilang-hirang satu hari lah lumayan oke selamat dari kemerdekaan ya guys selamat 17 Agustus saya merdeka semoga ya Indonesia ini bener-bener memerdekakan warganya semua oke oke guys nah nanti jadulun habis ini mau kemana oke selamat 17 Agustus ya teman-teman selamat hari kemerdekaan dirkayu Indonesia oke guys kita udah check out jam 12 pas ini mau ambil mobil untuk barangnya karena barangnya dia lobby itu oke ini bagaimana sih papaku tadi pagi mobilnya Pak ke lobby ya muter situ aja ini guys akhirnya kita mau makan di Betani tapi karena Betani ini tempat paginya cukup sulit jadi harus paralel di pinggir jalan gini yang mau arah ke alon-alon itu depan itu mungkin 500 meter nggak sampai 300 meter sudah di alon-alon batu jadi arah kalau dari alon batu ke arah Surabaya itu di sebelah kanan jalan tapi kalau ke arah alon-alon batu itu sebelah kiri jalan restore ya teman-teman dan ini cukup sebentar guys ini guys itu harus parkir di sana dan kita jalan di sini makan di Betani nggak pernah makan sih tapi katanya cukup terkenal di Batu dan katanya untuk kurangnya enak banget katanya Wah waduh antrenya kayak gini temen-temen nggak tahu bisa dimakan apa nggak bentar ya guys kita lihat dulu tempatnya kayak gini tuh anak-anak udah masuk tahan kebelakangan ini jadi kelihatannya di luar tuh kecil banget maksudnya tapi dalamnya tapi dalamnya cukup besar guys tapi di sini memang cuma jual kayak spesialnya ikan sama ayam aja sama ada sayur-sayur dikit nih sayur tempe, sayur lode, sayur asam tapi jujur total cuma ikan yang terima gurami, bandeng sama aku ayam coba nih cuma tunis-tunis kayak gini aja temen-temen untuk makanannya ya harganya okelah minumannya ini maka ini cus-cusan makanya gelap-gelap gitu guys di luar keliatannya kecil tapi dari darinya besar banget panjang ini udah dimimpang kayak gimana makanannya em panggang pencah kangkong ya ternyata guys di sini tuh nggak ada AC nya tapi anginnya dingin ini dia mungkin banyak ventilasi angin dari luar jadi bener-bener nggak ada AC tau tadi sampai kaget dan hawa ini secuk-secuk gitu guys nggak panas sama sekali kayak anginnya AC ternyata nggak ada AC nya sama sekali ini ayam goreng ini apa ini gurami tepung eh gurami goreng-kering overall guys overall ya ini tebas juga makanannya enggak ada yang banyak otos guys banyak ventilasi-ventilasi luar jadi anginnya batu itu masuk ke dalam kayak dinginnya itu dinginnya AC padahal aku kaget kalau ternyata nggak ada AC sama sekali di sini temen-temen bisa lihat ya gini dan overall kalau temen-temen mau tahu makanya ya aku kasih nilai 10 per 10 enak banget memang bener-bener dia memang terkenal guraminya guraminya the best nggak ada nggak ada rasa amis sama sekali bawa tanah sama sekali nggak ada enak banget 10 per 10 ayam gorengnya lebih besar daripada yang kemarin di boksri ya kemarin warung boksri itu lebih besar dan juga lebih enak samanya lebih kerasa lebih mantap lebih nendang dan tempatnya unik banget sih guys dari luar tuh kelihatan kalau kecil banget tapi dari kita masuk lihat nih panjang sekali sampai sana temen-temen dan aku udah mikir wah ini pasti panas banget malas udah sampai dalam langsung nyesss bener-bener kerasa hawanya batu ini guys mantep lah di sini nggak nggak rugilah kalau makan di sini guys aku suka banget harganya ya mirip-mirip lah bersaing lah kalau di kota batu untuk harganya oke overall aku rekomendasiin tempat ini di petani dan menurut ini enak banget oke guys jadi guys masukin dari sana kecil jalan kan langsung besar kayak gini guys nih lihat sampai ujung ini total aku habis makan habis 700 ribu ya kan aku bilang bunda bandi kan harganya sama yang kemarin bisa lihat ya mirip-mirip harganya sama temen-temen juga 600 ribuan lah temen-temen ini nggak jauh beda cuma ini masih luar tepat harganya oke ya guys kita nggak tahu abis ini mau ke maka kayaknya langsung mau pulang oke guys jadi dari makan tadi di petani ini mungkin mau ke songgoriti karena udah lama banget ya ke songgoriti mungkin zaman dulu songgoriti cukup populer ya tapi kalau sekarang itu yang terakhir ke sana itu memang agak sepi temen-temen jadi kita josh ya coba ya songgoriti kayak gimana ya oke oke guys ini sebentar anakku lagi nyerang ini guys dulu guys kalau di songgoriti ini zaman ke kecil kalau ke batu tujuan utamanya itu pasti kesini ke songgoriti cuma beberapa waktu katanya semenjak covid pandemi itu 2020 songgoriti udah kayak mati total sepi yang dulu dimana kayak rame banget orang ada yang biasa di kolam renang ada di bawah itu yang kayak sate-sate jual jagung itu bersih semua hampir nggak ada temen-temen dan kayak penginapan-penginapan rumah itu vila-vila itu sampai sepi juga nggak ada pelanggan aku terakhir ya mungkin bulan-bulan lupa ya bulan-bulan awal tahun 2022 sempat coba kesini dan ini coba kita lihat ini kelihatan dari masuknya udah sepi banget gini guys kalau dulu songgoriti masuk gini udah udah rame dari luar tuh udah antri-antri gitu masuk dan salah satu hotel dulu langganan gue tuh hotel Arum Dalu memang mungkin zaman dulu hotelnya ya udah lumayan lah ya kalau dibanding sama sekarang mungkin memang agak jauh jadi terlihat kurang bagus gitu loh temen-temen soalnya kan sekarang banyak hotel yang murah dan juga bagus gitu loh modern lah modelnya temen-temen ini nggak berubah sih dari dulu ini temen-temen lihat ini arah masuk songgoriti disini ada hotel kan kenapa? disini juga kayak ada hotel namanya Onsen itu kayak hotel yang bertema-tema Jepang itu jadi kayak nggak pernah sih masuk karena terakhir aku lihat tuh sempat dulu mahal per malam tuh sekitar 5 jutaan lah tapi nggak tau kamarnya kayak gimana nah ini guys ini kita mau masuk songgoriti nggak tau mau cari apa cuma mau lihat lihat lah keadaannya disini sekarang kayak gimana oke nah ini guys ini guys aku udah sampai di pasar wisatanya songgoriti dan itu tempat apa ya tempat pemandian air kolam renang gitu ya guys ya masih aku kecil aku sering banget ngilip di sana dan ini temen-temen ini pohon nggak tau sudah berapa tahun dari aku kecil dari aku mungkin masih es darut eh guys sering ke batu sampai sekarang nih temen-temen bisa lihat wow mari temen-temen ini mungkin umurnya udah hampir ratusan tahun ya kalau besarnya kayak gini ini kita coba mau jalan-jalan lah mau lihat keadaan sekitar memang sepi guys sekarang nggak kayak dulu sepi banget tapi ya udahlah ya gini namanya realita kehidupan ya makanya kita kalau lagi di atas nggak boleh sombong karena kita nggak pernah tau kapan roda itu berberapa putar yang ditakutin kita di bawah rodanya macet nggak jadi musar ke atas wah berat itu oke kita clearin dulu kunci mobil dulu yuk kondisi sekarang cukup sepi banget di sini tuh udah penuh gitu yang jualan rame banget terus di bawah sini tuh biasanya sudah banyak sate-sate buka semua pedagang-pedagang ini nggak ada guys memang kondisi udah agak berbeda ya sekarang ya jadi aku cuma turun bentar beliin mbak aku keripik-keripik kasian untuk cemilan ini guys ini parkiran mobil yang mungkin dari dulu nggak pernah berubah sih modelnya oh salah ini nggak bisa masuk oke guys gitu aja ya capek nih kayaknya habisin dengan lunggo mama aku nggak tau beli sayur-sayuran terus kita pulang istirahat guys besok waktunya kerja lagi oke tinggi banget ya udah nemenin nanti kita lihat selanjutnya kita mau trip kemana lagi oke bye guys oke ini sudah jam berapa ini jam jam 4 jam 4 kurang ya udah selesai dan labo sorry guys ini dia nawari vila-vila nih penghinapan sini sepi banget bisa lihat ya kalau jaman dulu tuh udah libur gini ini pasti penuh-penuh banyak mobil disini sekarang semenjak eh pandemi itu sekarang lumayan sepi oke jadi udah selesai nih langsung kita pulang oke ini yang ini ada yang pake Fortuner disini boleh boleh juga jadilah ini mana ya kanan ya oh ini para layang nah ini guys oh ini kiri kemana para layang main-main itu ya nah ini kita arah pulang ke Surabaya ini pulang sudah selesai selesai next nanti kita lihat mau trip kemana lagi oke bye bye nah ini guys ini kantor dinasnya ibaratnya itu wali kotanya batu kayaknya ini ya balai kota balai kota bener sorry bener ini kayak balai kota ini kayak eh ya ini bener temen-temen bisa kelihatan bisa kelihatan ya itu abis upacara itu kayaknya penutupan ya nanti sore tuh lihat rame banget jaga polisi juga tuh wisata kota batu ini lumayan macet sih temen-temen kayaknya bentar ini guys jalannya penuh banget kayaknya memang tadi di kantor eee balai kota itu ada acara pastinya lah ya tiap kota itu kalau mungkin Surabaya itu di gimana ya Surabaya itu wali kota mustajab ya wali kota mustajab ya wali kota mustajab daerah situ ini sama yang di batu ya di balai kota yang tadi itu makanya rame banget jam 4 mungkin baru selesai nanti jam parah parahnya harusnya jam 5an nanti bener-bener buyar selesai semua baru eee barengan kan soalnya keluarnya kalau gitu oke ini langsung otw ke rumah 102 kilo estimasi jam 6 sampai rumah oke yaudah guys selesai liburannya sampai ketemu di video selanjutnya nanti kita lihat mau next trip kemana lagi oke ini aku memang sengaja gak isi bensin soalnya aku mau habisin aku mau nanti aku mau tes aku mau nanti buatin video kira-kira enak mana antara DEX atau BP punya apa ya BP diesel punya AKR sama punya Shell yang V diesel tuh karena harganya sekarang udah mirip-mirip guys karena yang DEX udah naik kan sekarang 18900 kalau dulu jaraknya masih terpau jauh DEX masih 3700 ya mau gak mau enak gak enak ya pakai DEX karena lebih murah tapi karena sekarang harganya mirip-mirip cuma gak sampai beda 1000 nanti aku mau tes aku masih full pakai DEX satu minggu pakai BP punya AKR satu minggu sama punyanya Shell itu enak banget nanti aku buatin kontennya dan aku nanti tunjukin plus minusnya oke yaudah thank you guys bye